Jai Itzaz akui STY pelatih paling netral. Polemik Ilkan tetap berlanjut, gak pandang bulu. Jai akui sikap STY sangat tegas, bela negara di atas segalanya. Jika banyak yang menganggap STY terlalu menganak emaskan pemain diaspora, salah besar. Karena STY adalah pelatih yang memang memiliki prinsip yang kuat. Pasalnya kita baru saja dikejutkan dengan sikap STY yang sangat tegas ke Ilkan Bagot. Meski jika dilihat dari rekam jejak, STY memang memiliki kedekatan emosional bersama Ilkan dalam proses pembentukan akar timnas Indonesia dahulu. Ilkan sendiri adalah satu nama pertama yang setuju atas keluarga negaraan Indonesia yang ia pilih. Dan semua itu memang berkat adanya STY saat itu. Namun semua itu hancur saat Ilkan Bagot tak merespon panggilan STY untuk bisa bermain di playoff Olimpiade. Dan setelah itu, tak ada inisiatif meminta maaf dari sang pemain, STY tegas tak memanggilnya kembali. Perihal ini disampaikan Shin selesai menonton pertandingan Liga 1 2024-2025 antara Malut United versus Persebaya Surabaya di Stadion Madya, Senayan, Jumat 16 Agustus. Tidak ada memanggil Ilkan Bagot. Ucap Shin sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan mimik yang datar. Seperti Enggan memberikan penjelasan, alasan tak memanggil Bagot. Bagot mulai tak dipanggil Shin setelah playoff Olimpiade 2024. Pasalnya, Bagot dikabarkan tak menghadiri panggilan Shin Tayong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 padahal sudah libur kompetisi. Hingga kini, belum ada penjelasan pasti mengapa Bagot tak dipanggil lagi. Bagot juga tak kunjung memberikan klarifikasi mengapa hubungannya dengan Shin jadi renggang. Namun, jika melihat polemik ini, sepertinya STY tahu bahwa gengsi negara di atas segalanya. Sebab andai Ilkan bisa membela timnas Indonesia di playoff Olimpiade, hasilnya bisa saja berbeda. Kekecewaan di Olimpiade karena Ilkan tak menjawab pemanggilan timnas tentu membuat Shin Tayong mengambil langkah yang tegas. Bahkan, STY memilih back lokal ketimbang Ilkan Bagot. Karena STY masih memiliki nama-nama pemain seperti Dewangga ataupun Ferrari yang bisa menambal Justin Hapner yang telah terkena akumulasi kartu. Tentu, sikap tegas di mana STY tak ingin pemain timnas Star Syndrome, di mana mereka menganggap dirinya tak akan digeser di skuad timnas Indonesia. Sikap ini dibuktikan ucapan J.I.T.Zes, yang mengatakan bahwa Shin Tayong adalah pelatih yang melatih pemain dari semua aspek tanpa terkecuali. Dia menyatakan bahwa sikap STY sangat luar biasa, karena tak ada perbedaan di antara pemain yang telah ia pilih. STY mengajarkan pemain untuk tetap fokus dan disiplin. Coach Shin Tayong memang memiliki visi bermain yang kuat. Ia tak pernah membedakan satu sama lain, meski keras dalam berbicara, namun dia selalu bersikap objektif. Ucap J.I.T.Zes kepada media. Dan jika drama ini terus berlanjut, pastinya ini akan mempengaruhi perkembangan Elkan Bagot di timnas Indonesia. Sebab di klub sendiri, Elkan saat ini hanya bermain di divisi 3 Liga Inggris bersama Blackpool. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!